Lainan apa saja yang saat ini ada di Dukcapil Kabupaten Maros Jadi tadi terkait dengan abad bidang tadi Yang dimaksud dengan tangkap Dukcapil atau Tandu ini Merespon ketika ada masyarakat Laporan dari masyarakat atau info dari itu Dan juga merespon saudara-saudara kita yang di stabilitas Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa Podcast Medium TV Dimana pun anda berada Senang sekali rasanya Saya kembali hadir untuk menemani Pemeriksa Podcast Medium TV Di program Kupas Tuntas Kali ini saya masih berada di Kabupaten Maros Tentu saja untuk mengupas tuntas seluruh SKPD Yang ada di Kabupaten Maros Seperti biasa Di setiap harinya saya menghadirkan narasumber baru Dan juga SKPD yang baru Dan sekarang sudah hadir di studio Dari SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Maros Sudah hadir di samping saya Langsung saya sapa beliau Beliau adalah Kepala Dinas dari Disduk Capil Ya ini Bapak Laurentius Nongkese SIPMM PLT PLT Oh siap Pak Kadis Apa kabar Pak Kadis Kabar baik terima kasih Harus selalu fit dan prima Pak Kadis Karena kita akan berbicara banyak ini Mengenai program-program kerja Dan juga sejauh apa layanan dari Disduk Capil ini sendiri Dan sebelum itu Pak Kadis Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih Saya sudah menyempatkan waktu ini Di tengah-tengah agenda dan kesibukan yang padat Bisa hadir di studio media TV Pak Kadis Kita sharing-sharing ringan ini Pak Kadis Jadi program kita ini adalah program Kupas Tuntas Yang membantu masyarakat di Sekarang seperti kita ketahui ini adalah Era informasi Keterbukaan Jadi Mungkin masyarakat Kabupaten Marus khususnya Masih banyak yang belum memahami secara Spesifik Apa sih layanan-layanan Apa saja yang ada di Disduk Capil Lalu bagaimana sejauh ini layanan itu Terrealisasi di masyarakat Kabupaten Marus Bisa dijelaskan dulu mungkin sebagai awal Pak Kadis Dari Disduk Capil ini Ada bidang apa saja sebenarnya Oh siap Jadi terima kasih Jadi Kami disini menjelaskan bahwa Di Dinas Kepenudukan dan Pencatatan Sipil Kami mempunyai empat bidang Empat bidang Jadi pertama Bidang pendaftaran penduduk Yang melayani Perekaman Pencetakan KTPL Kartu Identitas Anak Surat Keterangan KIA Kartu Identitas Anak Dan lain-lain Sedangkan yang kedua Itu bidang pencatatan sipil Itu Produknya adalah akte kelahiran Akte kematian Itu Apa Turunannya-turunannya seperti itu Dan lain-lainnya Sedangkan yang berikutnya Namanya Pihak Bidang pihak Pihak Ya Bidang pihak Yaitu bidang yang mengolah terkait masalah data Apalagi ini nanti menjelang pemilu nanti akan datang Memang bidang pihak ini punya peran dan fungsinya luar biasa terkait masalah data Itu Dan yang keempat Bidang inovasi Oke Bidang inovasi Nah bidang inovasi ini Yang mungkin akhir-akhir ini Memang banyak berperan penting Terutama Dalam menjalankan inovasi-inovasi Untuk mendukung tadi Ketiga bidang Dalam melaksanakan tugas Baik Ketahui pasti Yang namanya Di Sudup Capil ini Kalau tidak ada inovasi Pemutahkiran data ini Pasti tertinggal Iya Itu jelas Jadi bagaimana caranya Supaya Tercapai Oke Lebih cepat Lebih tepat sasaran Oke Baik Pak Gadis Selanjutnya saya mungkin akan tanya-tanya juga ini Mengenai Bisa dijelaskan Secara Agar masyarakat Kabupaten Marus ini bisa mengetahui Layanan apa saja Yang saat ini ada di Di Sudup Capil Kabupaten Marus Iya Jadi Tadi terkait dengan Bidang tadi saya sudah sampaikan bahwa Di bidang Pendaftaran penduduk tadi Yaitu pelayanan untuk Pembuatan kartu keluarga Iya Iya Terus Surat pindah Datang Keluar masuk Maksudnya keluar masuk Iya Terus Perekaman KTP Pencetakan KTP Dan KIA Iya Itu Itu yang selama ini Menjadi favorit di bidang Pendaftaran penduduk Iya Sedangkan kalau di Capil tadi Yaitu Pelayanan aktif kelahiran Aktif kematian Aktif kematian Surat perceraian Iya Iya Pencatatan nikah bagi yang Non muslim Nah Jadi itu Yang menjadi Kegiatan-kegiatan di Capil Oke Yang selama ini yang menjadi favorit Iya Sedangkan untuk Bidang pihak Bidang pihak tadi terkait masalah data Oke Jadi ini terkait kebutuhan SKPD Instansi dan sebagainya Yang membutuhkan data Tentu aksesnya adalah di bidang Terintegrasi di pihak Di bidang pihak Sedangkan inovasi tadi Di bidang inovasi tadi Itu terkait Kegiatan yang menopang tadi Ketiga bidang tadi Iya Jadi kegiatan bagaimana caranya Misalnya Ada target Di Bidang dakduk misalnya Terkait masalah pencapian KIA Atau kartu identitas anak Sekarang bidang inovasi Melakukan MOU Atau kerjasama Dengan Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah TK Taman kanak-kanak Ataupun kelompok bermain Kebetulan Mulai dari paut ya Dari paut Oke Jadi Sudah dari 274 274 TK dan kelompok bermain Yang ada di Kabupaten Marus Sudah melakukan MOU itu Kurang lebih 198 Hampir 200 TK dan kelompok bermain Sudah melakukan MOU bersama kami Jadi tadi Dengan melakukan MOU ini Tentu Target KIA Dan aktif lahirannya Menopang pencapian Menopang untuk tadi Jadi kedua Jadi KIA Kesasaran dampuknya Aktif lahirannya Di pencatatan Itu sudah otomatis ya Itu otomatis Makanya dimulai dari paut Paut Makanya karena yang disasar adalah Anak-anak kita Yang baru usia tadi TK dan kelompok bermain Oke Kia sendiri itu Umur berapa bisa mendapatkan Kia itu Pak Kadis Kia itu kan sebenarnya itu Mulai dari Umur satu hari Sampai Sebelum 17 Jadi ketika 17 Diganti dengan KTP Jadi mulai hari pertama lahir Iya Langsung Sudah ada KIA ini Dan kami juga selain tadi Kelompok bermain tadi Kami juga sudah punya kerjasama dengan Puskesmas dengan Bidan praktek Yang ada di Kabupaten Marus Oke Jadi ketika dia lahir Langsung difasilitas oleh bidang setempat Jadi ketika keluar Atau keluar dari Tempat rawat tadi Dia sudah memiliki Akte kelahiran Jadi masih dalam perut ini Sudah terdaftar memang nih Harusnya seperti itu Jadi ketika Tujuannya Ketika keluar dari rumah sakit Muncul Akte kelahiran dan KIA langsung Dapatkan ya Itu sudah satu paket Dulu kan orang cuma sibuk Akte lahir Akte lahir Sekarang sudah satu bundling Dengan KIA ini Ya karena KIA juga sudah Mencari target nasional kami Jadi kerjanya satu paket Itu menjadi program nasional ya Sambungan ke setempat Baik-baik Ini juga kan berarti Dari inovasi yang Dilahirkan Dari disuduk Capil ini Saya juga sempat Mendapat beberapa Data Pak Kadis Ini kan Inovasi-inovasi Yang sekarang dihadirkan Dari disuduk Capil ini Ada Tandu Oh ya Ada Om Duk Pak Kintaki Ini kan Nama-nama keren ini Betul-betul sangat melekat Dalam keseharian masyarakat Nah Ini sangat luar biasa sekali Tentunya Pasti ada Penjabaran Dari ketiga inovasi tadi Bisa dijelaskan mungkin Mulai dari Tandu ini seperti apa Om Duk Dan juga Pak Kintaki Oh siap Jadi Memang ada Kurang lebih tiga Inovasi kami ini Jadi yang pertama adalah Tandu Tandu itu Adalah Tanggap Duk Capil Tanggap Duk Capil Oke Yang dimaksud dengan Tanggap Duk Capil Atau Tandu ini Merespon Ketika ada masyarakat Laporan dari masyarakat Atau info dari masyarakat Atau pemerintah Setempat Setempat Dalam hal ini Mungkin Pak RT Desa dan sebagainya Mungkin menyampaikan Kepada Duk Capil Melalui call center kami Ya Melalui call center kami Melapor bahwa ada Masyarakat kami Yang membutuhkan Pelayanan Duk Capil Oke Mungkin karena mungkin Lansia Atau dalam badan sakit Dan sebagainya Artinya Tidak bisa datang ke tempat Tidak bisa datang ke tempat Kami yang datang Tangkap Duk Capil Inilah Tandu Lahir ya Dan juga merespon Saudara-saudara kita Yang di stabilitas Oh iya oke Jadi Lansia Jadi orang-orang Sepertu ini Menjadi sasarannya Tandu Tangkap Duk Capil Oke Dan tangkap Duk Capil Ini punya tim tersendiri Oh iya Yang memang dibawa Atau dipimpin langsung Oleh Kadis Iya Karena sifatnya Responsif Dan sebagainya Jadi memang harus cepat Ketika ada yang sakit Jadi tempatnya Dimana saja boleh Di rumah boleh Di rumah sakit boleh Jadi mereka ini mobile Iya Iya Jadi mereka boleh Kami punya alat mobile Punya fasilitas dan sarananya Cukup untuk Melakukan hal seperti itu Oh iya Jadi ini kami juga Berterima kasih ke Pak Bupati Dan Ibu Wakil Bupati Memberikan sarana Yang cukup buat kami Untuk merespon tadi Betul Nah itu Tandu Iya Nah yang kedua Nah Om Duk Yang kedua Om Duk Ada ojek melayani dokumen kependukan Ojek melayani dokumen Jadi cuman Om Duk Tidak ada Tante Duk Hahaha Iya iya Kalau Tante Duk lain lagi Lain lagi itu cerita Jadi itu Om Duk tadi itu Ojek melayani dokumen kependukan Iya iya Nah ini sebenarnya Satu paket tadi Sedangkan Tandu Jadi Tandu ketika Jadi tergantung di lapangannya Seperti apa Oke Jadi tugasnya Om Duk itu Mengantar dan menjemput dokumen Jadi ketika tadi seperti Tandu sudah menurun Turun ke lapangan Sudah melakukan eksekusi tadi Perekaman dan sebagainya Hasilnya diantarkan oleh Om Duk Oke Atau sebaliknya Biasanya masyarakat mungkin Mungkin lengkap berkas Tapi tidak mungkin karena kesehatan Mungkin masalah ekonomi Transportasi tidak bisa Menelepon ke kami Ada dokumen yang sudah Nanti Om Duk yang jemput Nanti sebentar dia yang Nantar kembali Ini semacam kurir pribadinya Di Suduk Cante Itu Om Duk Iya 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 Selanjutnya Namanya Pak Kintaki Pak Kintaki Atau Pelayanan Atimerasi Kependudukan Integrasi Keliling Wah Iya 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 Jadi namanya keliling Tentu kami pasti jalannya Keliling-keliling Betul Tetapi sesuai permintaan tadi Jadi yang kami sasar adalah Komunikasi dari pemerintah tempat Dalam hal ini pemerintah desa Ataupun kelompok Perumahan-perumahan tertentu Yang memang membutuhkan Kehadiran kami Oke Jadi Pak Kintaki itu Beda dengan Tandu tadi Tandu Personilnya terbatas Yang kami lakukan juga Terbatas Dan orangnya juga Untuk apa saja Sedangkan beda dengan Pak Kintaki Iya Itu beda Karena teringit Integrasi pelayanan Sama saja Pelayanan yang Duk Capil Kami pindahkan ke tempat itu Oh Jadi ini lebih Gerbongnya lebih Lebih besar Jadi dari personilnya Memang banyak Karena keempat bidang ini hadir Oh iya Terus berarti Tentu layanannya juga Pasti semua Karena apa yang ada di Capil Kami pindahkan ke tempat itu Oke Misalnya seperti ini Kita kan Sebagai penyangga Kota Makassar Berarti kecamatan-kecamatan penyangga ini kan Mempunyai permasalahan yang Cukup unik terkait masalah bisnis kependukan Seperti kecamatan Marusu Kecamatan Mandai Moncongle dan Tandralili Kita lihat banyak perumahan-perumahan Banyak warga Capitan Marus Orang Marus Yang sudah lama tinggal di Marus Tetapi Tidak memiliki dokumen kependukan Marus itu Disitu Membutuhkan kehadiran kami Oke Dan juga mungkin Desa-desa lain Ataupun daerah-daerah kita yang terpencil Memang Secara misalnya di kependukan Belum terlalu bagus Tertata baik Artinya mereka belum update data Maupun ada data yang sudah Mati Yang mau diperbaharui Itu kan Masih banyak masyarakat yang belum ini ya Datang melapor ya Pak Gadis Jadi Untuk Pak Kinta ini Memang kami butuh Permohonan resmi Seperti dari pemerintah desa Ataupun kelompok-kelompok tertu Untuk meminta kami untuk turun Jadi dilakukan dulu wawancara Kira-kira disana perumahan itu berapa orang Jadi kami Sesuai dengan kekuatan kami Untuk memberikan pelayanan di tempat itu Itu bedanya antara Pak Kinta Sama Tandu Jadi sekali datang Tim Pak Kinta ini rombongan ya Tentunya dideteksi dulu Dari pemerintah desa setempat Terkait apa ininya Apa yang menjadi favorit layanan disitu Oke Apa yang mereka butuhkan Pelayanannya Jadi kami sudah lakukan di beberapa desa Seperti di Moncong Loi Perumahan Asabri Oke Kan itu kan disitu Perumahan Asabri itu besar Betul Rata-rata masyarakatnya Penduduknya itu Punya aktivitas Kalau di siang hari Atau hari-hari kerja itu Mereka melakukan aktivitas di luar rumah Makanya kami datangnya Malam Malam Ataupun jam istirahat Jam hari libur Jadi hari Sabtu Hari Minggu Jadi yang kami datangnya Oke Jadi tidak ada alasan lagi Masyarakat itu Tidak ada keluar atau Kedatak Jadi itu intinya Jadi kami butuh Kedatak kami juga melihat kondisi Masyarakat setempat Makanya tadi Harus melakukan caranya Dengan pemerintah setempat Atau kelompok itu Kira-kira Seperti apa sih Berapa sih Yang membutuhkan Kita data dulu secara ini ya Di masing-masing tempat Jadi memang beda dengan Tandu tadi Tandu tadi juga responsif Satu-dua orang Dan merekam dan sebagainya Oke Lebih kepada efektivitas Kalau Tandu Kita berbicara memang Efektivitas bagaimana Cepat menghadirkan pelayanan Ketika misalnya Membutuhkan pelayanan Lalu Pak Kintaki ini Dideteksi dulu Masalah layanannya Seperti apa ya Ketika sudah mendapatkan EJ dari pemerintah setempat Pemerintah desa Maka tim akan turun Ini tujuannya memang Agar tidak ada lagi Data-data yang Tidak update Atau bahkan yang belum terdaftar ya Secara nik mungkin Seperti itu Ya seperti dimoncongkai Lapara tadi kami turun Kerata-rata itu adalah Penduduk luar Kompeten Maros Jadi mereka itu menumpang Karena mungkin pekerjaan Karena tinggal di Makasar dan sebagainya Jadi lebih banyak produk Yang kami sekeluar adalah Surat pindah Pindah data Dan kita bersyukur Sekarang disiapkan Bisa pindah online Jadi begitu Ketika masyarakat Kenapa sudah sekian tahun Tidak melakukan Perpindahan Alasannya karena tidak ada waktu Masalah biaya Dan kesempatan Tetapi sekarang Pemerintah daerah Dan Dus Jucapil Memberikan kesempatan Untuk melakukan Pindah secara online Jadi dibantu oleh Dinas Keperundukan Yang penting ada formulir Diisi Siap Jadi tidak perlu lagi Kita perlu harus ke Papua Tetapi Kami di Dinas Keperundukan Berkomunikasi Kamar Dinas Keperundukan Untuk pindahkan yang bersangkutan Ke Kabupaten Maros Oke Pun juga misalnya Kalau ada Misalnya dari masyarakat Kabupaten Maros Yang bekerja di luar Misalnya kan Mereka butuh KTP sini Bisa Nah itu kan kadang-kadang Mereka berpikir Aduh masa saya harus lagi Datang ke sini Di Suduk Capil Maros Itu kan bagaimana Menyikapi kayak begitu Makanya hadinya kayak itu tadi ya Jadi ada fasilitas Fasilitas tertentu Untuk Masyarakat kita Yang mengalami Permasalahan seperti itu Oke Dan Kalau misalnya Masyarakat yang bukan Dari Kabupaten Maros Tersendiri Pak Kadis Ingin mengurus Misalnya kayak KTP-nya hilang Seperti apa Itu bisa dilaini juga Di Suduk Capil atau bagaimana Ya Jadi di Kabupaten Maros Memang fasilitas itu Sudah disiapkan Walaupun Bagi Kabupaten Kota lain Tidak bersedia Tapi Kami membuka seperti itu Kenapa Kami mempertimbangkan Bandara Ada di Kabupaten Maros Betul Tempat wisata Ada di Kabupaten Maros Tidak menutup kemungkinan Warga di luar Maros Datang berkunjung ke sini Ya Jadi ketika Mempunyai apa Mendapatkan musibah Seperti itu Ya Untuk masalah transportasi Atau berpergian Ya Kami siap untuk melayani itu Jadi bisa kami Mengetak KTP Di luar domisili Kabupaten Maros Ya Yang penting yang bersangkutan datang Melapor surat keterangan Hilang dari Kepul kepolisinya Cukup keterangan hilang ya Melaporkan Dan bisa Yang bersangkutan sendiri Kami cuma ambil sirik matas Haris mata Kami sudah tahu bahwa Yang bersangkutan punya nomonik Ya Selesai Oke Jadi Luar biasa Ini bukan hanya Masalah Dari Masyarakat Ketakutan Maros Tetapi Siapapun yang datang berkunjung Misalnya Seperti yang tadi Dibilang Ketika menerangkan musibah ATM-nya hilang lah Atau bahkan KTP-nya hilang Ini kan bisa dokumen Bisa mengurus Dibantu ya Dari Duk Capil Di Kabupaten Maros Ini luar biasa Pak Kadis Selanjutnya Pak Kadis Ini kan Mungkin Kita sudah ketahui Mungkin di daerah-daerah lain Ini Yang terjadi Bahwa Sekarang ini kan Belangko untuk KTP Ini terbatas Apakah Dari Duk Capil Kabupaten Maros Juga mengalami hal serupa Atau seperti apa Pak Kadis Bisa diterangkan Jadi memang ini Menjadi Apa ya Kendala Sebenarnya Tetapi Di tahun Kemarin 2022 Itu sebenarnya Kita tidak punya masalah Yang berarti terkait Masalah persediaan Dan Belangko Oke Karena Kemarin misalnya Kita punya wajib KTP Itu setiap tahun Kurang lebih 6000-7000 Wajib KTP baru Tetapi Belangko EKTP kemarin Kita tidak pernah Kehabisan Kecuali Kehabisan Sejahat Nasional Pada pertengahan Desember Sampai tanggal 5 Januari Oh itu secara nasional Itu secara nasional Berkosong Dan ketika tanggal 7 Januari Maros sudah melakukan pelayanan Oh cukup 2 hari setelah itu Iya Karena kan waktu itu kan Tanggal 5 itu Kalau tidak salah Hari Jumat Jadi Sabtu Minggu Hari Senin Sudah ada Belangko Di Maros Dan sudah pelayanan Seperti biasa Bayangkan kita Dari kurang lebih 7000 Wajib KTP baru Sama dengan wajib Yang 17 tahun 6000-7000 Kita kemarin Dikirim dari Dirjen Dukcapil 35200 Keping Belangko EKTP Jadi Tidak ada Kita punya Krisis Belangko Tidak ada Jadi kita Bagaimana caranya Supaya selalu Selalu ada Selalu ada Itu pertama Bisa kita minta Bermohon langsung Dari Dukcapil Bisa diminta juga Melalui backup Dari provinsi Dan juga Kalau memang Kondisinya menipis Bisa kita pinjam kok Dari Kabupaten kota yang terdekat Dari Nanti dikasih Kembalikan Kembali Jadi intinya Bagaimana caranya Masyarakat Maros Tidak Krisis Belangko Itu intinya Oke Tapi kan yang terjadi Biasa saja Seperti ini Pak Kadis Ada masalah muncul Misalnya ketika Kayak misalnya Saya Pendatang dari luar Masuk ke kabupaten Maros Misalnya Sebenarnya KTP ada Tapi kan kita malas Misalnya harus membutuhkan Proses administrasi Yang membutuhkan TP Kadang-kadang kita malas Akhirnya sudah Cukup bikin laporan Kehilangan Cetak saja Ini kan fenomena Ada juga Bagaimana untuk menangkal Fenomena seperti itu Pak Kadis Jadi intinya Apa ya Duk Capil itu kan Pasif Ketika persyaratan lengkap Tidak ada Pokoknya intinya Melayani Yang penting sudah Sesuai dengan Sesu prosedur Oke Terlepas dari apa Kan kami sendiri Tidak tahu bahwa Yang persangkutan Memang benar hilang Atau kan kita tidak tahu Jadi intinya Ketika dia memenuhi syarat Silahkan dilayani Oke oke Pokoknya tidak ada Tidak atau tidak Kata tidak Intinya kalau mereka butuh Dan itu sesuai dengan SOP nya Iya Dan kami punya moto Lengkap berkas Sehari tuntas Jangan sampai juga Tidak lengkap berkas Mau juga tuntas Itu masalahnya Lengkap berkas Sehari tuntas Luar biasa Teklannya Baik Pak Kadis Ini juga Saya mau bertanya Tentang sinergitas Ke OPD lain Seperti kita ketahui Di beberapa OPD ini kan Kayak misalnya Jaminan Kesehatan Marus Keren ini Oh iya Ini kan persyaratan Utamanya Harus terdaftar Niknya Iya kan Benar Ini bagaimana ini Diarahkan Pak Kadis Karena kan bisa saja Bahwa masyarakat ini Masih ada saja yang Cuman Oh mengetahui Oke sekarang ada jaman Kesan gratis Datang deh Tapi Niknya mati Tidak update Bagaimana caranya ini Pak Kadis dihimbau Iya Jadi Sekalian mungkin Kesempatan ini Saya juga menghimbau Kepada Masyarakat Kabupaten Marus Khususnya Terkait Kemarin tanggal 27 Iya Februari Pak Bupati Sama Ibu Wakil Bupati Melunching kegiatan UHC tadi Oke Jadi Terkait dengan Bidang tugas kami Karena memang Cukup KTP Berobat gratis Berobat gratis Saya menghimbau Jadi Kepada masyarakat Kabupaten Marus tadi Bahwa Silahkan datang ke Dukcapil Untuk mengupdate Ya Data-data Tolong di cek Dilihat Dokumen Yang ada di Bapak Ibu sekalian Jangan sampai Sudah sampai ke Rumah sakit Atau layanan kesehatan Terhalang gara-gara Nik tidak aktif Ataupun Tidak terdaftar Tidak terdaftar Dana sebagainya Jadi Silahkan saja Bapak Ibu sekalian Datang ke Layanan kami Kebetulan Kami sudah punya 7 tempat pelayanan 7 tempat pelayanan 7 Pertama di Dinas sendiri Yang kedua di Mall Pelayanan MPP Dan ada di 5 kecamatan Oh iya Jadi kecamatan Tandralili Kecamatan Bantimurung Kecamatan Bontoa Kecamatan Marusu Dan kecamatan Cenderana Oke Dan mudah-mudahan Tahun ini Bisa juga dibuka Di kecamatan Malawa Karena jaraknya Jauh Ya Ketau ini Malawang kan memang Sangat aksesnya Jauh ya Dan itu sudah menjadi Perhatian untuk Kesana ya Ya siap Oke mantap Mantap Jadi Memang harus Dipastikan Nikita ini Update Terdaftar Untuk menikmati Karena Apalagi kurangnya Sudah disediakan Layanan Kalau Kita juga masih Malas untuk Mengerus Data kita Di Duscapil ini Saya pikir Memang kembali ke personalnya Ya Siap Ini memang Bukan lagi masalah dari Pemerintah setempat Tapi memang kembali Ke individunya Karena kurang apa lagi Begitu ya Baik Ini kita berbicara Mengenai Persiapan Kita kan 2024 ini akan Pesta Demokrasi Pesta politik Nah ini bagaimana Sejauh ini Kesiapan Dari update data Yang ada di Kabupaten Maros Apakah sudah Mungkin dari Pencapaian tahun lalu Secara akumulatif Ke tahun sekarang Mengalami peningkatan Dari data Kependudukan Atau seperti apa Menjelang Pemilihan 2024 nanti Iya Dari segi Jumlah penduduk Memang tahun ini Tahun kemarin Dari 2001 Ke 2002 itu Mengalami peningkatan Dari 388 Menjadi sekarang 391 Oke Jadi itu Kita harus Siap Ke tahun 2024 nanti Pertama Terkait masalah Wajib pilih nih Berarti Itu kan dipetak-petakan lagi Petak-petakan Yang 17 tahun Apalagi menurut data kami Setiap tahun Dan termasuk tahun ini Kita harus ada ketahuan Bahwa 6.000 sampai 7.000 7.000 7.000 wajib KTP baru Berarti sama juga Wajib pilih baru Oke Umur 17 Sudah 17 tahun Untuk tahun ini Ditambah lagi 2.000 Yang sisa kemarin Oke Jadi kurang lebih 9.000 Yang menjadi target kami Oke Inilah dulu yang difokuskan Ini kami fokuskan dulu Karena syaratnya kan harus seperti Harus ada EKTP Jadi kira-kira Langkah-langkah kami seperti apa Jadi Di bidang daftuk sendiri Sudah mempunyai langkah pertama Bagaimana caranya Bisa melakukan perekaman EKTP Wajib KTP baru Di 9.000 ini tadi Jadi pertama dilakukan Pelayanan keliling Di sekolah-sekolah Oh iya Jadi iya Sejak mereka memang Sudah mau siap-siap Lulus ini Kan ini sudah 17 tahun Betul 17 tahun Memang betul Jadi sudah bisa ya ini ya Diaktifkan ya Di data ya Jadi ini untuk Wajib KTP baru Memang kami sasarnya Adalah kesalahan Karena komunitas lebih besarnya Ke sekolah Oke Di samping tadi Yang kedua Tandu untuk menyisir Distabilitas mungkin Karena malu Minder dan sebagainya Dia tidak datang Itu yang kurang lebih 2000 tadi Terus yang berikutnya Tentu Kami tadi melakukan juga Timpa kita juga membantu Untuk masyarakat Masyarakat kita Yang mungkin kesibukan Karena kesibukan Setiapannya Yang kami datangi Dan sebagainya Tetapi Kami jadi prioritasnya adalah Plan yang keliling Di sekolah-sekolah Jadi kami sudah lakukan Keliling di sekolah Sudah beberapa Tetapi nanti Targannya sampai Desember Oke Karena yang 17 tahun ini Kan adalah pemilih pemula Pemula Dan rata-rata nya memang Di SMA kelas 2-3 Betul Betul Pak Kadis Jadi memang sejauh ini Persiapannya on progress ya Pak Kadis Khususnya Di pemilih pemula tersebut Bagaimana Titik fokus ini Dari Dukcapil sendiri Akan Mengutamakan dulu Dari usia 17 tahun itu Yang baru mempunyai KTP ya Iya Karena tadi Selami tadi Saya jelaskan tadi Bahwa selain pelayanan keliling Kan di 7 tempat pelayanan kami Kan tetap juga dibuka Untuk perekaman Tetapi Itu rata-rata kami Setiap hari itu Kurang lebih 40-50 Yang melakukan perekaman Kami rasa kurang untuk Mencapai target itu Saya rasa Dan bisa kita tunggu Betul Ya cara satu-satunya Tadi ya harus Jemput Baik Mantap Luar biasa Pak Kadis Saya ingin bertanya ini sekarang di luar Tupok sih Pak Kadis ini Mengenai refleksi 2 tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sejauh apa Mungkin dari Pendapatnya Pak Kadis ini Menilai Support atau peranan Bupati dan Wakil Bupati Terhadap Khususnya di Khususnya di Seduk Capil sendiri ini Bagaimana Pak Kadis Iya Karena ini Mungkin Pak Bupati Sama Ibu Wakil Bupati Kan memang orangnya Masih muda Jadi minimal Kalau mereka lari Berarti seharus lebih kencang Dari mereka Itu intinya Betul Nah Bagaimana caranya Mendekatkan pelayanan tadi Yang dikeluhkan tadi Untuk mendekatkan kepada masyarakat Makanya tadi awalnya kan Cuma satu Di jelas kepentukan Akhirnya penunjuk beliau Bagaimana Kalau ditempatkan pelayanan Di titik-titik tadi Tadi empat pas kena Simpul-simpulnya Makanya tadi Lima kecamatan tadi Ditempatkan itu Oke Dan supportnya Luar biasa Bupati Sama Ibu Wakil Bupati Terkait sarana dan pasarana Iya Dan termasuk tadi Tim Tanduk tadi Kami punya kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Untuk melakukan tadi Iya Jadi kami mobile Kemana-mana Dengan menggunakan kendaraan Ada BBMnya ada Ada SPPDnya ada Jadi Saya rasa Sarangan perasanan sudah sangat Tidak ada alasan lagi Betul Walaupun memang kita akui bahwa Tadi sudah dibuka Tetapi Masih kekurangan persolid Tetapi mudah-mudahan Dalam waktu dekat Dipenuhi Karena kan sudah ada Tadi Di tempat pelayanan Dipenuhi untuk itu Oke Jadi sarana Selain tadi Sarana persarana Terakhir sarana persarana Kegiatan untuk tadi Di lima kecamatan Sudah ada tahun ini Bagaimana perekaman juga Tetap kalau bisa di kecamatan saja Iya Tidak perlu lagi harus Kedug capi Iya Iya Dan Lengkap lainnya Semua lengkap Dan dari lima kecamatan itu sendiri Pastinya akan Bertambah lagi Iya Di kecamatan lainnya ya Pak Gadis Ini memang betul-betul Salah satu bentuk support Yang diberikan di dua Di Kabupaten Marusinus Di Suduk Capil ini Luar biasa berarti Iya Ada juga jargon Atau tagline Hati kita keren Hati kita keren ini Menurut pandangannya Pak Gadis Seperti apa Hati kita keren ini Kalau di Suduk Capil Cukup 50 antrian Cukup 50 antrian Kita merubah Bagaimana kita siapkan Loket pelayanan Bertambah Jadi tidak ada lagi Alasan masyarakat ketika datang Dan suruh pulang Karena kabisan antrian Oke Karena keterbatasan tempat itu Karena keterbatasan tadi Minimal masyarakat bahagia Mendapatkan pelayanannya kita Iya Jadi kita sudah siapkan Yang sudah Yang sehat Datang ke kantor kami Yang sakit Kami siap datangkan Yang itu dengan tim Tandu tadi Om Duk tadi Yang Berbagai macam alasan Bahwa tidak punya waktu Dan kesempatan Ada tim Pak Ginta Oke Yang tidak punya kesempatan Ada pelayanan online Jadi tidak ada alasan lagi Seperti itu Jadi keren itu Memang bukan cuma Maros keren Tetapi Duk Capilku keren Jadi kami punya juga Duk Capilku keren Jadi rasa Apa ya Rasa memilikinya juga tinggi Jadi bagaimana caranya Supaya bisa masyarakat Minimal rasa bahagia Dengan pelayanan kita Walaupun tentu Pasti ada kekurangan-kurangan Pasti ada Ya, ya, ya Baik, baik Jadi memang Jargon hati kita keren ini Betul-betul Sangat melekat Di hidup Capilku tersendiri Karena bagaimana Seperti yang kita ketahui Ini keren ya Bagaimana inovasi-inovasi layar itu Tentunya Untuk mempermudah Layanan Mau yang sehat Atau sakit Tidak ada lagi Kata tidak terlayani Oke, baik, baik Pak Gadis Ada satu kejadian juga ini Ini kan kadang-kadang masyarakat Yang biasa diurus ini kan Akte kelahiran Akte kematian ini kan Harus diupdate juga Ini kan masuk Terkoneksi juga Mungkin ke data untuk Baik itu pemilihan Atau mungkin Yang terdaftar di jaminan-jaminan lainnya Nah, ini bagaimana ini Untuk mengantisipasi Untuk menurunkan angka bawah Sebenarnya akte kematian itu juga harus ada Jadi, terkait Akte kematian ini memang agak sedikit Ya, beda dengan layanan lainnya Karena memang yang biasa datang Urus akte kelahiran adalah Memang Dia punya kepentingan Seperti yang punya PNS Atau kepentingan-kepentingan lain Yang memang memajibkan Harus diurus akte kematiannya Sedangkan yang lain tidak ada Jadi, kami menghimbau Ya, jangan sampai tadi Ketika orangnya sudah tidak ada Tetapi masih mendapat bantuan Ya, padahal sudah tidak Ya, padahal sudah tidak ada Orangnya sudah tidak ada Dan itu yang sering terjadi Betul Jadi, kalau bisa Keluarga Atau kerabat Silahkan melapor Persyaratannya tidak susah kok Iya Mengisi formulir Surat keterangan dari desa dan keluarga Menyatakan bahwa ini mati Saksi dua orang Sudah cukup Iya, iya Enggak berbelit-belit kok Iya, iya Yang penting ada saksi Oke Ada keterangan dari pemerintah Setelah tempat dalam hal ini Desa dan keluarga Sudah cukup itu Iya, iya Jadi, ya Memang susah-susah gampang juga Untuk berbicara tentang akte kematian Iya, iya Karena yang menurut akte kelihatan itu kan Ya, iya Pasti notabene orang yang sumber Yang bahagia Iya Yang kematian kan pasti Nah, inilah Tapi kan fungsi Pemutakhiran data Untuk akte kematian ini kan Tujuannya agar yang Sudah Tidak mendapatkan bantuan Bisa dielihkan ke Iya, kelihatan Yang masih Iya Mendapatkan bantuan Makanya Fungsinya Kenapa Pak Kadis mengimbau Bahwa Silahkan datang Tidak sulit Mudah Cepat Sisa Memang Kesediaannya Untuk melaporkan Hingga akte kematian itu terbit Begitu ya Baik Baik Kedis Ketika berbicara Ketika berbicara Mungkin Program-program Atau tugas-tugas yang dikerjakan Pak Kadis Ini kan pasti ada tantangan Yang dilewati Suka dan dukanya Selama ini Mungkin Menjadi Pucuk pimpinan Dari Disduk Cepeli ini Bisa dibagi sedikit Suka duka yang paling berarti Tantangan yang paling berarti Yang dilewati selama ini Pak Kadis Iya Jadi memang Kita untuk merubah Tadi Itu tidak Segampang yang Betul Mindset Bukan cuma masyarakat juga Tetapi pegawai Intirannya kami dulu Iya Betul Kalau ekstren kan itu Relatif Tetapi Intirannya yang penting Ini sudah Yang Bagaimana Harusnya menjadi contoh Iya Mindset Seperti apa Jadi kita harus Rubah dulu Jadi itu Tantangan yang paling berat Sebenarnya Intirannya kami dulu Iya Karena ya Pegawai Duk Cepeli itu Kurang lebih 54 orang sekarang Oh iya Tetapi Semua Pola pikirnya juga Beda apalagi Mungkin kebiasaan-kebiasaan Yang kemarin Jadi bagaimana Cara kita menyaksati Dengan mungkin Kita potong Alur-alur Yang memang tidak Perlu Supaya cepat Dilayani Kita membuka Informasi Kita menjediakan Tadi Nomor telepon Aduan layanan Supaya tadi Itu mengurangi Tadi Jangan sampai Kita berharap di luar Tetapi Internet kita sendiri Bermasalah Jadi saya rasa Sebenarnya lebih Berat itu sebenarnya Kedalam Betul Karena Memberi contoh Kepada masyarakat Apalagi memang Sebelum-sebelumnya Siapa tahu Track directornya kurang bagus Itu luar biasa Jadi butuh perhatian Dan pengawasan Yang khusus Memang tidak Tidak mudah ya Pak Ghani Memang harus Ya Kalau memang Harus ada yang Dipotong atau dipangkas Demi Kebaikan Itu harus dilakukan Harus dilakukan Tetapi tentu Sebagai tugas kami Tentu kami harus Berikan peringatan Teguran dulu Itu tentu Itu tetap sesuai Dengan SOP Ya Karena kan Yang Faktanya bahwa Memang yang namanya Pelayanan ini kan Harus maksimal Tidak bisa Memang Serta-merta di Dinas terkait sendiri Memang ada internal Ini kan Masyarakat tidak Tidak mau tahu Bagaimana peringatan Harus tetap maksimal Dan itu yang sementara Di luar biasa Pak Kadis Oke Pak Kadis kita sudah Sampai di segmen Akhir acara Mungkin Pak Kadis Ada hal yang ingin Disampaikan Khususnya di Masyarakat Kabupaten Maros Terkait Data kependudukan ini Silahkan Pak Kadis Ya Terima kasih Kami sampaikan kepada Masyarakat Kabupaten Maros Datang ke Dinas kependudukan Urus Dokumen Kependudukan Jangan sampai Terdesak Baru kita datang Dinas kependudukan Yang kedua Tadi Saya sudah sampaikan Bahwa programnya Pak Bupati UHC Cukup KTP Kita sudah mendapat Pelayanan Kesehatan Jadi update Kida Tata Jangan sampai ketika Kita datang Membutuhkan pelayanan Kesehatan Ternyata bermasalah Di kartu Nikta KTP Untuk layanan kami Atau informasi Atau aduan Silahkan hubungi Di nomor kami 0812 433 433 616 6600 Saya ulangi 0812 433 616 6600 Itu layanan Call center Call center kami Dinas kependudukan Pancasibil Kapobaten Maros Baik Saya pikir sudah Sangat Lengkap ini penjelasan Walaupun mungkin memang Kita tidak bisa berbicara Lebih jauh lagi Tetapi Apa yang dipaparkan oleh Pak Kadis ini Sudah sedikit Menggambarkan kepada kita Bahwa Yang paling utama dari Seorang warga negara Indonesia Itu adalah data Data kependudukan Inilah yang Bisa Menjadi Apa Kita melakukan Keseharian kita Untuk Melengkapi Dari fasilitas kesehatan Atau lainnya Mengurus Administrasi keperluan lainnya Itu dimulai dari Data yang valid Atau data yang Update Nah Tadi sudah dipaparkan Beberapa program Dari Bapak Kepala Dinas Di Sudup Capil ini Inovasi-inovasi yang dilahirkan Ini Tentunya Untuk mempermudah Masyarakat yang ingin Mengurus Administrasi Kependudukan Jadi Saya pikir memang Kalau ini Tidak terlaksana Saya pikir kembali ke Individunya Karena dari pemerintah ini Sudah sangat Pekas Sudah sangat care Pak Kadis Mau yang sehat Ataupun sakit Ataupun yang Pokoknya betul-betul Membutuhkan layanan Semuanya Semuanya tidak ada Yang dibedakan Semuanya bisa Mendapatkan layanan Dari Distribusi Capil ini Baik Saya terima kasih Sekali lagi Pak Kadis Untuk waktunya Kesediaannya Mampir di Studio Medium TV Kita berharap Semua Program-program kerja Yang sementara Dilaksanakan Dan yang akan terlaksanakan Bisa tercapai Pak Kadis Dan juga Semua teman-teman Yang ada Khususnya Pak Kadis Di Distribusi Capil ini Terus diberikan kesehatan Untuk menjalankan Kerja-kerja Kedepan Terima kasih Baiklah Pengurusan Podcast Vidium TV Kita sudah sampai Di akhir acara Tentunya Saya akan kembali lagi Di segmen Program Kupas Tuntas Selainnya Masih di SKPD Yang ada di Kapolitan Maros Seperti apa Bincang-bincang kita Di program Kupas Tuntas Selanjutnya Dan OPD Mana lagi Yang akan kita Kupas Tuntas Jangan lewatkan Kupas Tuntas saya Di program selanjutnya Kita Undur diri dulu Terima kasih Sudah mengaksikan Dan juga Jangan lupa Untuk selalu menyaksikan Program Kupas Tuntas Hanya di Medium TV Channel Hati kita keren Maru sejahter Religius dan bereseng Terima kasih Jika ada kekurangan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!